Intro Ukraina telah menjadi tempat uji coba senjata bagi militer AS Nama saya Ricky Suarno berdiri di atas pendakdo super power AS China melihat masa depan Indonesia Saat pertempuran Ukraina-Rusia memasuki fase baru Begitu pula semua bantuan senjata mematikan dari AS buat Ukraina Misalnya pada akhir April lalu gedung putih mengumumkan penjualan senjata tambahan 33 miliar dolar untuk Ukraina Dimana diantaranya 20 miliar dialokasikan untuk bantuan militer dan keamanan Termasuk 6 miliar untuk inisiatif bantuan keamanan Ukraina Dan 5 miliar dalam otoritas penarikan tambahan yang digunakan ketika AS mengirimkan senjata dari persediaannya sendiri ke militer Ukraina Namun dalam beberapa hari terakhir Presiden Biden dan Presiden Zelensky telah berterang mulut Alasannya karena Presiden Biden mengeluh Presiden Zelensky tidak patuh saran Dan mengabaikan berita informasi tentang rencana serangan tentara Rusia Presiden Zelensky tidak menanggapi dengan baik Bahkan Mikhail Podolyak seorang jurnalis yang merangkap penasehat Presiden yang mendapat julukan sebagai Melut Besar Nomor Satu Ukraina Tampil di depan media menuduh Biden hanya omong kosong Banyak pakar AS sendiri berpendapat bahwa Presiden Biden sebenarnya mengeluh tentang kurangnya kemajuan dan pencapaian dalam peperangan melawan Rusia Pada awalnya Presiden Biden dengan penuh semangat berharap menggali lubang untuk mengubur beruang merah Akan tetapi kenyataannya ternyata beliau sendiri yang mungkin dikuburkan Faktor yang paling penting dikarenakan Ukraina secara bertahap telah mengusungkan stok senjata barat dan semua dana bantuan Akibatnya minat negara barat dalam membantu Ukraina memudar dengan cepat Bahkan gedung putih telah mulai mempertimbangkan untuk mengekstraksi nilai tambahan Ukraina Seperti menjadikan Ukraina sebagai tempat uji coba senjata atau semacamnya Pakar militer AS mantan perwira Intelligent Corps Marineer AS yang pernah didugaskan di PBB Menerapkan perjanjian kontrol senjata bernama Scott Ritter Baru-baru ini mengatakan di situs web Russia Today Amerika Serikat sedang mempertimbangkan sikap yang semakin santai terhadap bantuan senjata ke Ukraina Kantor berita internasional Reuters mengungkapkan bahwa pemerintah AS sedang mempertimbangkan penjualan 4 drone MQ-1C Grand Eagle Berharga 32 juta dolar per unit yang mampu meluncurkan rudal Hellfire untuk melawan pasukan Rusia Jika pernyataan tersebut benar, penjualan bernilai ratusan juta dolar untuk hanya 4 unit drone ini akan memerlukan izin khusus dari Departemen Luar Negeri AS dan Kongres Mengikuti proses pelatihan yang dapat menempatkan drone dalam layanan pada awal Juli mendatang General Patonics MQ-1C Grand Eagle adalah sistem pesawat tak berawak dengan ketinggian sedang dan tahan lama Merupakan kelanjutan dari program kendaraan udara tak berawak bersama Angkatan Darat Amerika Serikat dan Kops Marinir Yang bukan merupakan sistem senjata untuk digunakan dalam peperangan intensitas tinggi Seperti perang Ukraina-Rusia ini Tetapi lebih cocok digunakan dalam kontra terorisme seperti di lingkungan dengan intensitas rendah Pesawat tak berawak MQ-1C mungkin lebih efektif melawan perang di Irak, Taliban, Afganistan maupun ISIS Pakar militer AS tidak yakin pesawat tak berawak MQ-1C dapat memenuhi kebutuhan yang disebut operasi bersama di semua wilayah Atau juga dikenal sebagai perang masa depan melawan musuh sejauh seperti Rusia Jika drone tersebut ingin bertahan di medan perang modern Sensor baru akan diperlukan untuk memberikan pengenalan target kebutuhan Menurut permintaan dari Angkatan Darat Amerika Serikat, MQ-1C Gray Eagle Harus mampu bertahan dalam lingkungan tempur sistem pertahanan udara berkekuatan tinggi Akan tetapi sayangnya, militer AS saat ini tidak memiliki kemampuan seperti itu Dengan kata lain, UAV MQ-1C yang dijual AS untuk Ukraina Tidak dapat beroperasi dan bertahan di medan perang Rusia-Ukraina Tampaknya sikap pahaman Sam sangat jelas Pokoknya jual senjata dulu MQ-1C dua kali lebih besar dari drone Ukraina yang paling umum Seperti drone TB2 asal Turki Sementara TB2 telah berhasil dalam beberapa konflik Libya Maupun Syria pada tahap awal operasi militer khusus Namun berhubung Rusia bukanlah Irak atau Syria Rusia telah memperkuat pertahanan udaranya Sehingga drone TB2 sangat sulit untuk mencapai prestasi seperti di Timpeng Karena mayoritas drone TB2 telah dijatuhkan Rusia Banyak pakar AS sendiri berpendapat MQ-1C Gray Eagle Kemungkinan besar akan mengalami nasib yang sama Tentu saja, ini mungkin juga menjadi niat utama AS Jumlah UAV yang direncanakan untuk dikirim ke Ukraina sangatlah kecil Sehingga bahkan jika MQ-1C dapat selamat dari medan perang Juga tidak akan berdampak nyata dalam peperangan Tetapi jika operasi Gray Eagle di Ukraina Dianggap sebagai tempat pengujian senjata yang sebenarnya Maka menghemat ratusan juta dolar dalam pengeluaran R&D Untuk harga 4 drone ini masih sangat hebat biaya bagi militer AS Kekalahan Ukraina sedang berada di ambang pintu Tidak ada senjata peralatan militer dari Paman Sen atau Eropa Hingga tentara Ukraina yang dapat mengubah hasil tersebut Si elang botak tentu saja mengetahui hal ini Sehingga banyak pakar dunia ragu dan mempertanyakan peran penyediaan sistem senjata berteknologi tinggi Seperti MQ-1C dalam jumlah terbatas pada tahap ini Satu-satunya jawaban yang masuk akal menurut pakar militer Rusia adalah Amerika Serikat berusaha menggunakan peran Rusia-Ukraina sebagai laboratorium dunia nyata Tentara Rusia dan Ukraina digunakan sebagai kelinci percobaan Sinisme ini cukup mengguncangkan dunia Karena rakyat Ukraina akan mengingat hal ini ketika menghitung biaya akhir dari konflik ini Demikian pula halnya Hal seperti ini tidak akan pernah dilupakan atau dimaafkan oleh Rusia Dalam berhadapan dengan lawannya Amerika Serikat Kata Reuters Tidak peduli senjata jenis apa yang disediakan oleh Amerika Serikat Bukan orang Amerika yang mati pada akhirnya Tetapi warga Ukraina yang akan sangat menderita Atau mungkin inilah nasib menjadi binatang peliharaan Namun situasi serupa tidak hanya terjadi di Ukraina Tetapi juga di Afganistan, Irak, Libya, Afrika dan bahkan mungkin di Taiwan nantinya Paman Sen pasti akan menggunakan tempat-tempat ini sebagai tempat pembuangan limbah Senantiasa siap untuk membuang sejumlah besar bekas senjata perang setiap saat Menurut dialog IISS Forum Pertahanan di Shangri-La, Singapura belum lama ini Jika China terpaksa memulai proses reunifikasi secara militer terhadap Taiwan di masa depan Amerika Serikat pasti akan menggunakan cara serupa seperti Ukraina untuk membantu Taiwan Dalam hal ini, China telah membuat pernyataan yang sangat jelas Jika Paman Sen berani meregangkan cakar mereka China tidak akan ragu-ragu memotong cakar ini Dengan kata lain, sinyal dan posisi China sangatlah jelas Amerika Serikat dan China harus berdialog dan saling menghormati Harus hidup bersama dan damai Harus bekerjasama untuk keuntungan bersama dan hasil yang menguntungkan dunia Namun jika Paman Sen tetap bersikeras menyalakan api peperangan di Asia Maka China akan dengan senang hati menemani dia sampai akhir Semoga di hari-hari akhir hegemoni Paman Sen dapat melakukan lebih banyak hal Yang menguntungkan dan memakmurkan kehidupan umat manusia di dunia Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini Supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan Salam Indonesia Maju Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati